Saat ini banyak komunitas masyarakat adat yang budayanya sudah dilemahkan. Mereka ada, tapi mungkin telah kehilangan bahasa ibu mereka atau tidak lagi mengenakan pakaian tradisional mereka. Tapi mereka belum kehilangan cara berpikir masyarakat adat. Dan cara berpikir masyarakat adat inilah yang menjadi benih untuk mendapatkan kembali jati diri kami. Masyarakat adat misak dari selatan Kolombia mengalami kehilangan hampir seluruh budaya, wilayah, dan bahasanya sebelum merebut kembali tanah leluhur mereka di tahun 1970-an. Sejak itu mereka meremajakan budaya mereka, merebut kembali tradisi mereka, dan memperkuat otonomi mereka. Kini 95% orang misak berbahasa ibu, dan 9 dari 10 pemuda yang meninggalkan wilayah adatnya kembali. Bagaimana orang misak melakukannya? Dan peran apa yang dimainkan oleh sistem pendidikan adat mereka? Kita harus memaknai kembali apa yang kita maksud dengan pendidikan. Inti pendidikan adat adalah kemampuan membangun kesadaran bersama. Ini berbeda dengan paham perseorangan yang diajarkan di kebanyakan sekolah. Pendidikan adat adalah langkah menuju proses menjadi kolektif. Bagi orang misak, proses pendidikan adat dan membangun kesadaran bersama dimulai bahkan sebelum seorang anak lahir. Kesadaran ini dimulai di dapur sambil memasak. Oleh anggota keluarga yang paham bahwa mengajarkan hal ini adalah tanggung jawabnya. Ketika saya lahir, nenek merawat saya. Saya paling dekat dengannya. Dia yang menanam nilai-nilai saya. Dan dia bilang, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, kamu harus tetap menjadi misak. Tempat belajar di dalam rumah ini dikenal sebagai Nacak. Tempat ini bukan saja tempat makanan disiapkan, tapi juga tempat seorang anak belajar menjadi misak. Kami anak-anak perlu tumbuh dalam ruang belajar semacam ini. Di Nacak bersama orang tua dan kakek nenek kami. Disinilah saya belajar menjadi misak. Di Nacak inilah pendidikan dibangun. Pendidikan harus berawal dari rumah. Ini bukanlah tanggung jawab para guru atau rencana pendidikan yang kami buat. Ini adalah tanggung jawab keluarga. Anak-anak belajar dengan berada di sekitar kami. Mereka belajar dari percakapan kami. Mereka belajar tentang apa yang terjadi di komunitas kami. Dan tentang ancaman yang akan kami hadapi. Kami meyakini bahwa hal ini akan membangkitkan kesadaran kolektif mereka. Dan walaupun pembelajaran terjadi saat mereka masih sangat kecil. Mereka akan selalu memiliki impian dan didikan yang berasal dari Nacak. Jadi bagi orang misak, terus menggunakan dan menghargai ruang komunikasi dan pembelajaran kuno seperti Nacak, sangat penting bagi pewarisan pengetahuan dan pembelajaran budaya. Ruang pendidikan penting lainnya bagi orang misak adalah wilayah adat. Di wilayah adat, terbentang pemikiran kami. Disitulah tempat-tempat keramat kami, tertumbuhan, perbukitan. Ia adalah ruang untuk belajar, ruang pengetahuan. Saya meyakini bahwa jika kita mulai dengan melandasi diri dalam wilayah adat kami, spiritualitas kami, proses budaya kami, disitulah kekuatan kami. Saat kami sebut pendidikan adat, sebagian orang memaknainya sebagai bahasa ibu atau pakaian adat. Bukan, ini lebih dari itu. Pendidikan adat adalah cara kami terus hidup berdampingan selaras dengan alam. Itulah pendidikan adat. Jadi bagi orang misak, penting bahwa anak-anak memiliki landasan kuat tentang jadi dirinya dan berbahasa ibu sebelum mereka masuk sekolah. Pendidikan formal di wilayah adat misak juga dirancang dan dijalankan oleh orang misak sendiri. Ini berkat adanya undang-undang di Kolombia yang memungkinkan semua masyarakat adat memiliki sistem pendidikan mereka sendiri. Setiap masyarakat adat harus melestarikan budaya, tradisi lisan, adat istiadat, tempat-tempat keramat, tanaman mereka, kedaulatan pangan mereka. Inilah landasan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, sekolah harus memperkuat kemampuan komunitas untuk mencapainya. Peran sekolah adalah untuk menguatkannya. Sekolah dasar harus memiliki guru misak, mengajarkan bahasa ibu, dan mengikuti rencana pendidikan yang ditetapkan oleh pemimpin misak. Guru-guru juga diberi keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak-anak. Sekolah dasar ini berada di pinggiran wilayah adat misak, di mana budaya dan jati diri tidak sekuat di tempat-tempat lain. Di sekolah ini kami memusatkan perhatian pada kelangsungan hidup kami sebagai suatu bangsa. Ya, saya sudah tiga tahun di sini. Saat-saat awal bekerja, tahun 2015, saya bertanya pada anak-anak, di mana rumahmu, dari mana asalmu, dan mereka jawab bahwa mereka adalah ras campuran dan berbahasa Spanyol sebagai bahasa utama. Mereka tidak punya keyakinan misak. Mereka tidak punya jati diri misak. Jadi, dengan belajar, bercerita, menggunakan boneka, dan foto, saya mulai mengajari mereka bahwa kita adalah misak. Lalu, saya tanyakan lagi pertanyaan itu. Dan mereka jawab bahwa mereka adalah orang misak. Bahwa kami punya sejarah, kami punya adat istiadat, ruang, dan tempat-tempat keramat kami. Dan mereka bilang, mereka ingin memperkuat bahasa ibu mereka. Sekolah dasar lainnya, di tempat anak-anak yang sudah berbahasa ibu, bertujuan untuk memperkuat bahasa dan budaya. Orang misak telah menerbitkan banyak buku ajar dan alat bantu mengajar dalam bahasa ibu untuk digunakan di sekolah dasar mereka. Kami menguatkan dan memikirkan kembali strategi-strategi baru untuk berhubungan dengan generasi muda masa kini. Mereka terpapar banyak sekali hal dari luar. Tapi, kami juga punya banyak hal kami sendiri yang perlu kami hargai, majukan, dan praktekan. Ini adalah mainan. Dengan kartun-kartun ini, anak-anak belajar cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa ibu kami. Bagi kami, orang misak. Pendidikan ada di mana-mana. Ia tidak hanya mengunci diri di dalam ruang kelas, tapi juga keluar dan bekerja di lingkungan kami. Misalnya, saat kami ajak anak-anak ke kebun sekolah. Berkebun membuat anak-anak lebih memahami, dapat melihat sendiri, dan dapat belajar. Kebun sekolah disebut yatul. Kami menanam bawang merah, kentang, kacang-kacangan, oluko, bawang putih. Kami baru saja memanen jagung. Anak-anak yang menanam, kami bersama-sama menggarap lahan. Mereka ke sini dan bergembira. Jika bosan di kelas, mereka lari ke sini. Sebagian orang mungkin melihatnya hanya sekedar berkotor-kotor di lumpur. Tapi anak-anak belajar banyak hal di sini. Saya menganggap kebun sekolah sebagai pusat penelitian. Jadi inilah yang kami lakukan di sini, di sekolah kami. Pendidikan misak berlanjut dari sekolah dasar ke sekolah menengah, di mana pemikiran misak mendasari semua proses belajar-mengajar. Setelah para pelajar lulus sekolah menengah, mereka dapat melanjutkan untuk belajar di Universitas Misak. Sejak rencana pendidikan kami lahir, kami bermimpi menjadi lebih kuat, dari TK sampai sekolah dasar dan menengah. Tahun 1994, menurut rencana kehidupan yang ditulis waktu itu, kami mulai bermimpi menciptakan Universitas Masyarakat Adat di sini. Tujuan besar kami di sini di Universitas Misak adalah terus menguatkan jati diri masyarakat adat kami untuk bertahan hidup dalam ruang dan waktu kami. Sejak didirikan pada tahun 2010, Universitas Misak berkembang pesat, menawarkan berbagai mata ajaran yang berakar pada pemikiran Misak kepada para mahasiswanya. Namun, Universitas ini juga terbuka pada berbagai pemikiran luar dan para dosen tamu. Tujuannya adalah untuk membangkitkan generasi muda yang akan tinggal di wilayah adat dan berguna bagi masyarakat. Pemimpin masa depan yang akan bekerja untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat adat Misak. Peran pendidikan adat di sini, di Universitas Misak, adalah untuk memulai menghidupi dan menghidupkan kembali semua pengetahuan yang diwariskan leluhur kami. Api adalah pokok untuk menghidupkan kembali pendidikan adat. Inilah mengapa di Universitas Misak, kami punya ruangan pusat ini, tempat penguda-pengudi bertemu para tetua, tempat kami memulai proses dialog, penelitian, pertanyaan, untuk memahami apa yang telah dilalui para tetua kami. Disitulah generasi muda Misak mulai berpikir ulang dengan niat untuk menghapus penjajahan pikiran dan kembali pada cara berpikir leluhur kami. 500 tahun penjajahan berdampak mendalam pada masyarakat adat Misak. Dipaksa memakai bahasa dan sistem pendidikan penjajah, banyak orang Misak merasa bahwa cara berpikir mereka telah dijajah. Oleh karena itu, tujuan utama sistem pendidikan Misak adalah kembali berpikir sebagai masyarakat adat Misak. Dengan demikian, para pemuda-pemudi ini menjadi ujung tombak untuk melanjutkan perjuangan hak-hak masyarakat adat di Kolombia. Konteksnya akan selalu berubah. Yang penting adalah mempertahankan cara berpikir kita sebagai masyarakat adat. Karena kita adalah makhluk kolektif, masyarakat adat perlu memandu impian kita, menuju terwujudnya kenyataan kolektif, membangun kehidupan kolektif kita. Misi kita adalah harus kembali kepada ruang-ruang kolektif ini. Yang harus kita lakukan adalah bekerjasama sebagai komunitas, kembali mempraktekan cara belajar masyarakat adat yang telah kita tinggalkan. Itulah titik awal, memulai kembali pendidikan yang sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup sebagai suatu masyarakat adat. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.